Ini bukan kendaraan taktis ataupun tempur, melainkan kendaraan truk biasa merek Hino yang disulap menjadi kendaraan lapis baja. Tidak seperti truk modifikasi pada umumnya yang digunakan Satuan Tugas TNI di Papua, truk ini seluruh badannya dilapisi plat baja yang tahan dari terjangan peluru OPM. Siapa lagi kalau bukan ide gila dari Raja Aibon Kogila Letkol Infanteri Ardiansyah Komandan Satuan Ionif PR305 yang selalu berinovasi dengan hal-hal baru untuk meningkatkan kapabilitas Satuan tempurnya selama ditugaskan di Kabupaten Intan Jaya Papua Tengah. Bak monster jalanan, kendaraan perang yang dibuat oleh Raja Aibon Kogila ini memiliki bentuk bongsor yang mengerikan, ditambah dengan laburan cat perpaduan antara warna hitam dan merah membuat monster jalanan ini terlihat lebih menakutkan. Sebagai identifikasi atau pengenal, maka bagian atas bakluar diberi tulisan Raja Aibon Kogila. Karena digunakan untuk patroli di wilayah konflik, Raja Aibon Kogila melakukan perombakan menyeluruh dengan melapisi badan truk dengan plat baja ketebalan 6 mm sampai 1 cm. Dengan begitu, peluru kaliber 5,56 mm dijamin tidak dapat menembus badan truk. Ide pembuatan kendaraan perang ini berawal dari maraknya gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok separatis OPM terhadap prajurit 305 yang sedang berpatroli melewati hutan-hutan di Papua. Plat-plat baja berukuran besar pun didatangkan dari Timika, tapi sebelum digunakan, plat-plat baja itu sudah diuji coba tembakan menggunakan peluru kaliber 5,56 mm. Pemasangannya dibuat atau dibentuk melingkar mengikuti kontur badan truk hingga menutupi badan truk keseluruhan. Agar sirkulasi udara tetap ada, beberapa bagian samping dilubangi sekaligus sebagai tempat untuk mengeluarkan laras senjata jika terdapat gangguan tembakan dari luar truk. Alasan bagian atas juga diberi perisai baja mengingat area yang dijadikan jalur patroli oleh kendaraan truk ini banyak berupa perbukitan dan ketinggian, sehingga untuk menghindari adanya tembakan dari atas bukit maka bagian atas bak truk juga diberi pelindung. Bagian kemudi depan juga mendapat perlindungan plat baja untuk menjaga driver tetap aman dari terjangan peluru yang ditembakkan dari depan. Hebatnya lagi, semua pengerjaan truk monster ini dilakukan sendiri oleh prajurit 305 mulai dari pengelasan sampai dengan pengecatan namun ada sedikit kelemahan, dengan banyaknya tambahan plat baja, otomatis hal itu membuat bobot truk semakin bertambah dan berat. Tapi jika dibandingkan dengan keselamatan prajurit, tentunya hal itu tidak menjadi persoalan karena dalam sebuah penugasan, faktor keselamatan prajurit adalah yang utama.